As paling berharga Suatu hari, seorang pemuda pengembara bernama Altaf sedang melakukan perjalanan ke Yaman Kedua kakinya terus melangkah melawan panasnya matahari yang bersinar terik Tanpa ia sadari, satu koinnya terjatuh dari tasnya yang sudah sangat butut dan usang Seorang lelaki tua untung saja melihat kejadian tersebut Nak, berhentilah sebentar, koinmu terjatuh Ucap lelaki tua Altaf pun menengok ke lelaki tua itu dengan tatapan bingung Lihatlah, tas milikmu sobek, koinmu terjatuh Kata lelaki tua sambil menyerahkan koin milik Altaf Altaf lantas berterima kasih pada lelaki tua itu Kemudian, ia memutuskan untuk berteduh sebentar di bawah pohon Tas ini sudah jelek sekali, untung saja aku tidak kehilangan semua bekalku Hu 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 hu, mengusahkan saja Kata Altaf meratapi tas miliknya yang semakin butut Altaf akhirnya kembali melanjutkan perjalanan Tas yang tadinya berada di punggung Kini berpindah ke depan Supaya kejadian tadi tidak terulang lagi Salah satu tangannya menutupi sobekan tas itu Wajah Altaf pun masih terlihat kesal Ia tetap saja mengerutu di sepanjang jalan Tak lama kemudian, terlihat seorang laki-laki paruh bayah Menegur Altaf ketika sedang berjalan Hei anak muda, aku perhatikan Sejak tadi raut wajahmu kesal Dan kamu selalu mengerutu di sepanjang jalan Apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja kan? Altaf menjawab dengan raut wajah masam Aku adalah orang yang sangat berkekurangan Tuhan Hidupku sungguh tidak beruntung Tidak seperti orang lain yang sejak tadi aku temui Aku pun tidak mempunyai apa-apa Kecuali tas butut yang tak berharga sama sekali Dan menyusahkan ini Lelaki paruh bayah yang menegur Altaf Ternyata adalah seorang guru dari salah satu sekolah Hmm, aku harus menyadarkan anak ini Agar ia tahu bahwa apapun yang dimiliki harus selalu disyukuri Pikir guru Ia kemudian mendapatkan sebuah ide jenius untuk dilakukan Guru itu lantas menuju ke seberang jalan Anak muda, lihatlah Ada uang jatuh di seberang sana Eh, tunggu sebentar Itu uang ataukah sebongkah emas ya Dari sini terlihat sangat berkilauan Aku tak bisa membedakannya Kata sang guru Apa? Aku harus gerak sana Kata Altaf Altaf langsung melesat ke seberang jalan Yang ada di pikirannya hanyalah uang atau emas Ia tidak peduli bahwa dirinya telah menabrak banyak orang yang berada di jalanan Aduh, berhati-hatilah saat berjalan Kata seorang nenek Altaf terlalu fokus mengejar benda berharga di seberang jalan Hingga tak menyadari bahwa tasnya terjatuh Sang guru kemudian mengambil tas butut itu dan memandangnya sambil tersenyum Ada-ada saja anak muda itu Gumam guru Di seberang jalan Altaf celingukan mencari uang atau emas yang dikatakan oleh guru Kalau dari kejauhan saja lelaki parubaya itu bisa melihat Mengapa aku yang dari dekat tidak Ah, aku pasti ditipu olehnya Kata Altaf Wajahnya semakin kesal Di saat yang sama Altaf melihat guru itu mengambil tas usang miliknya dan membawanya kabur Eh, itu tas milik saya Mengapa anda bawa Tolong, kembalikan Tas itu adalah satu-satunya harta yang saya punya Keriak Altaf sembari mengejar guru itu secepatnya Bukannya mengembalikan Guru itu justru melempar tas Altaf begitu saja Kemudian bersembunyi di balik pagar Guru itu memang sangat unik Ia punya cara tersendiri untuk memberikan suatu nasihat pada orang lain Cara ini pasti akan berhasil Hehehe Pikir guru Altaf bergegas mengambil tas itu Ia merasa bersyukur karena tasnya masih ada Aduh, untung saja tas ini tidak hilang Jika hilang, aku tidak tahu bagaimana nasibku nanti Aku tak akan bisa melanjutkan perjalananku tanpa tas ini Kata Altaf Guru itu tiba-tiba muncul dari balik pagar Dan melontarkan pertanyaan tak terduga Jadi, sekarang tas itu berharga untukmu anak muda? Bukankah sejak tadi kamu menggerutu Dan berkata bahwa tas itu tidak berharga sama sekali Bahkan menyusahkanmu Altaf sontak tersadar setelah mendengarkan ucapan guru Benar juga ya ucapan lelaki parubaya itu Hmm, aku tarik kembali ucapanku Tas ini sangat berharga Karena telah berjasa membawakan barang-barang bawaanku selama di jalan Gumam Altaf tersenyum Terima kasih telah menonton!